Intro Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait pengumuman yang baru saja disampaikan oleh Kementerian Pendidikan tentu tentang P3K dan ini untuk besok 9-11 Januari 2023 Info penting ini adalah untuk negara-negara semua terkait dengan seleksi P3K Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Intro Namun sebelum kita lanjutkan pada informasinya kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini Pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Baik Bapak Ibu agenda kita untuk P3K tahun 2022 khususnya untuk jabatan fungsional guru Sekarang tanggal 8 ya 8 Januari 2023 Maka disini kita akan fokus Bapak Ibu ada informasi terkait pelamar prioritas 4 ya untuk pelamar umum yaitu berkaitan dengan seleksi yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 pengumuman pesertanya dulu ya 13-15 Januari 2023 Sedangkan seleksinya adalah tanggal 16-21 Januari 2023 Ini agenda yang sedang ditunggu sesuai dengan agenda P3K Kemendikbud Sebelum nanti rekan-rekan semua akan menerima informasi terkait pengumuman final di tanggal 2 dan 3 ataupun sampai dengan 3 pebuari 2023 Nah berkenaan dengan pelaksanaan poin ke-13 yaitu tanggal 16 dan 21 Berkenaan dengan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru untuk pelamar umum Yang pertama adalah berkaitan dengan fasilitas tempat uji kompetensi ataupun TUK Yaitu berkenaan dengan fasilitas tempat uji kompetensi atau TUK seleksi P3K untuk Jabatan Fungsional Guru Ini ditujukan kepada 9 sekolah ini yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi P3K untuk Jabatan Fungsional Guru Yang ditujukan kepada rekan-rekan pelamar umum itu akan resmi dilaksanakan Di sini tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2023 Nah hasil dari pelaksanaan seleksi P3K ini sesuai jadwal nanti Akan diumumkan bersamaan dengan rekan-rekan yang sudah menunggu ya Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3 Di tanggal 2 dan 3 pebuari Nah Bapak Ibu ini adalah informasi yang baru saja kita dapatkan Berkenaan dengan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru untuk pelamar umum Nah informasi lainnya yang lebih mendesak lagi berkenaan dengan ini Sesuai dengan judul tanggal kita adalah Edaran surat mendesak dari Kementerian Pendidikan Yaitu surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Terlampir nanti ada di sini beberapa Dinas Pendidikan Surat tertanggal 7 Januari 2023 Jadi suratnya semalam Yaitu dalam rangka persiapan Ini berkenaan dengan undangan ya Undangan untuk hadir Persiapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 di instansi daerah Kami bermaksud mengadakan rapat koordinasi Ini rapat teknis lagi Bapak Ibu Untuk Jabatan Fungsional Guru Untuk seleksinya Ini bagi pelamar umum Jadi untuk pelaksanaan P3K pelamar umum yang tanggal 16 tadi Itu ada rakor lagi Bapak Ibu Sehubungan dengan hal itu Dimohon saudara dapat menugaskan satu Orang tim teknis provinsi untuk hadir berperan aktif Dalam kegiatan yang dilaksanakan besok ya Senin sampai dengan Rabu 9 sampai 11 Januari Pembukaannya hari Senin Pukul 7.30 malam Bertempat di Golden Boutique Hotel Melawai Jakarta Selatan Nah ini untuk kelancaran Tentu saja yang diundang membawa Surat tugas Serta menyerahkan bukti keberangkatan Boarding Pass dan sebagainya Nah disini ada beberapa provinsi yang diundang Tentu saja seharusnya semua provinsi Namun disini hanya ada 29 provinsi Mulai dari pertama Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Jadi yang diundang ini yang provinsi semua ya Kemudian Provinsi Sumatera Barat Jambi Riau Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Gerontalo Kepulauan Riau Papua Barat Dan Ini Papua Barat Kemudian satu lagi adalah Provinsi Kalimantan Utara Nah ini Bapak Ibu adalah Provinsi-provinsi yang diundang Untuk hadir pada rakor Besok tanggal 9 Sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 Ini menunjukkan bahwa seleksi P3K untuk fungsional guru Pelamar umum Resmi akan dilaksanakan Sesuai dengan jadwal Sebagaimana tadi Ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Riau Ini ada di 9 Sekolah Dari 7 kabupaten kota Yang ada di Provinsi Kalimantan Riau Namun Bapak Ibu Sebagai bocoran saja Bahwa untuk khusus Provinsi Kalimantan Riau ini Informasinya Hanya tempat Uji kompetensinya ya Karena untuk pelamar umum Ataupun pelamar P4 Di Provinsi Kalimantan Riau ini Formasinya sudah tidak ada lagi Jadi ini adalah Tempat uji kompetensi Yang dipinjamkan Kepada kabupaten kota Yang memiliki formasi Untuk pelamar umum Demikian Bapak Ibu Informasi mendesak Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!